acara engkang sarajengi pun gemeniko acara inti pengajian umum dalam rangka memperingati Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1439 Hijriah sekaligus engkang badetipun aturakan domateng panjenenganipun ibu nyai hajah tanme huwa domateng ibu nyai disewuni barokah doa nipun sekaligus ditutup acara menikah domateng panjenenganipun wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh bu saya ingin maju monggo saya dulu kalau nyantri kalau enggak deket pak yainya atau punyainya kurang lego ye karena hawa malaikat itu paling dekat itu di depan monggo lek kepingin gulik suargonikusi Allah sing paling ngarep monggo Bismillahwissala sampen manut mawon enak ye monggo ye Hai sudah enggak mau ya sudah bersyukur yang ada di depan ye baik ya nanti kalau sudah mulai acara saya mohon dengan hormat seluruh kegiatan terhenti tidak ada kegiatan lain kecuali mendengarkan ceramah ye supatos hikmat supatos konsentrasi supaya bener-bener ada hasil ye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ama ma'am hadratul mutaramin para alim ulama yang sangat saya hormati dan saya toati dumateng poro sesepuh pini sepuh di desa kedaton kedaton ibu yang gak gak Allah hormati kecamatannya kapas kedaton kecamatan kapas dan kepada bapak kepala desa kedaton yang saya hormati kepada seluruh tokoh masyarakat tokoh agama takmir masjid dan kemudian kepada seluruhnya saja yang hadir pada malam hari ini rahimakumullah yang sangat-sangat saya hormati alhamdulillah puji syukur dumateng gusdi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat ridho kasih sayangnya dumateng gulo panjenengan sehingga pada malam hari ini kulau panjenengan sakit pepanggian insyaallah semuanya dalam keadaan sehat jasmani rohani sehat kantongnya juga sehat salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW saya minta tolong yang merekam semuanya ditaruh tidak ada yang bawa rekaman kan sudah ada yang merekam masnya semuanya kusuk konsentrasi ke ini supaya tidak bawa panjenengan oleh manfaat ngaji sama yang merekamnya bu ingung dalam handphone ya itu nanti iman hubungi malaikat itu ada disini bukan ada di handphone ya bu oke semua yang ditaruh biar masnya aja bapaknya yang bertugas merekam Allahumma salli'ala Muhammad ayo mari kita sama-sama bareng punyai dengarin ya bareng-bareng ulang ya ayo monggo nere Allahumma bariklana fi rotaba wa shabana wa balikna ramadhan Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma bariklana fi rotaba wa shabana wa shabana wa balikna ramadhan amin amin Allahumma salli'ala wa shabana wa balikna ramadhan amin amin Allahumma panjenengan ngerti arti ini gak Allahumma bariklana fi rotaba sampe enak sering moco niki toh gih kok gak ngerti arti ini nih Allahumma bariklana fi rotaba ya Allah panjenengan barokai kulo sedoyo di bulan rojab niko lan di bulan syaban dan sampaikan umur kami sampai bulan suci ramadhan ya Allah ini doa yang sangat indah Masya Allah hari ini sudah memasuki bulan syaban sudah 20 hari tanggal pintu ini tanggal pintu bu sudah tanggal 21 kalau gak salah 21 atau 22 Kak Ruh iya Kak Ruh nah ini Masya Allah artinya apa ini kita mundur sedikit memperingati peringatan Israq Mi'rat Bismillah kita niatkan sami-sami menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya baik bagi muslim ataupun muslimat muslimin muslimat sampai-sampai dikatakan tolabul ilmu faridatun alakuli muslimin wal muslimat menuntut ilmu itu betapa pentingnya dan sampai ada yang mengatakan pepatah utlabul ilma walau bisin tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri gak usah jauh-jauh ke Cina Cina nya sudah kegedaton ya Alhamdulillah ini satu hal yang memang Allah sengaja ketemukan Kulopan Jenengan disini kalau kita mengingat sejarah lagi Pak Bu Islam itu datang ke negeri Indonesia dibawa oleh berbagai ulama ada dari Arab, Persia, Gujarat ada juga ulama dari Cina khusus ulama Cina yang mensiarkan Islam Teng Tanah Jawi ada nama Muhammad Chenghu ada Bun Sweehu atau Sunan Ampel ada Bun Ang atau Sunan Bonang ada Tan Kimhan di Mojopahit ada Tan Engkwat di Gdemak Bintoro Tan Engkwat itu adalah nama asli dari Raden Patah pendiri kerajaan Islam pertama Teng Tanah Jawa yaitu didirikan oleh seorang Raden Patah yang kita kenal nama asli dari Raden Patah adalah adik dari Tan Kimhan beliau bernama asli Tan Engkwat hanya Cina Kabe kalau di bumi Jawa Tengah ada Tan Engkwat malam hari ini di Kedaton ada Tan Engkwat nyambung ya Bismillahirrahmanirrahim ayo sami-sami nuntut ilmu bareng-bareng ya Pak Bu ayo 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 ya pastilah saya ngarep-ngarep lah semangat karena hawanya beda loh kalau ngaji di depan ini kung ibu subhanalladhi ashrabi abdihi layla minal masjidil ilal masjidil alladhi barakna hawla'u li nuryahu min ayatina innahu was sami'ul basir mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambanya jadi Rasulullah itu diperjalankan yang mengendaki perjalanan itu adalah Allah ini orang beriman wajib percaya hukumnya bahwa isra' mi'rat itu memang benar-benar terjadi karena orang kafir tidak pernah mau percaya dengan peristiwa isra' mi'rat ini tapi yang jauh lebih penting dari memahami itu adalah keyakinan kita sudah ada iman sudah mantep oh peristiwa isra' mi'rat apa yang istimewa dari peristiwa isra' mi'rat ini bu yaitu Allah memanggil langsung kepada baginda Muhammad untuk menerima perintah untuk yaitu turunnya perintah untuk menjalankan 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 solat ya bu pak ini saya berhadapan dengan kaum muslimin muslimat tentunya semuanya adalah para ahli solat amin ya pokoknya panjenengan ini panjenengan amin ya ya jadi apa pokoknya nanti kalau punya indongo bagus panjenengan amin ini ya ini kita ambil bahasa apa bahasa Jawa bahasa Jawa ngundang Cina sampai ini repot ya ya pokoknya bahasanya cemplang-cemplung yang pokoknya melebungnya loh jangan dipikir loh saya juga bisa bahasa Jawa meskipun kalau itu Cina bisa Jawa sampai yang enak Jawa gak bisa Cina ya masya Allah ya Allah perintah untuk mendirikan solat lalu kenapa sih Allah itu memerintahkan solat kepada umat nih kenapa menung sokok dikongkong solat bu kira-kira kenapa bu halo saya kasih tau nge misale sak bojo negoro ini uang gak gelem solat kabeh misale tapi sudah sampai uang sak bojo negoro gak gelem solat kabeh Allah tidak pernah rugi betul karena apa Allah tidak butuh makhluknya tapi manusia yang butuh Allah makanya kalau sampai tidak solat Allah tidak rugi tapi kita yang rugi betul karena apa banyak sekali manfaat solat manfaatnya besar untuk kehidupan anak manusia Allah itu sudah mau tahu kenapa kita disuruh solat diuji kita di dunia ini ada orang yang akhirnya tetap beriman sampai akhir hayatnya ada yang beriman di tengah kemudian beliyot ada yang tidak mau beriman sama sekali semoga kita termasuk orang yang beriman sampai yaumil kiamah apa manfaat solat kenapa disuruh solat satu solat itu bisa membentuk diri manusia menjadi lebih ikhlas di dalam kehidupan yang kedua solat bisa menjadikan orang jujur di dalam kehidupan solat bisa menjadikan orang itu rendah hati tidak sombong tidak tidak gampang mangkelan tidak gampang loro tidak gampang iri tidak gampang deng fit has deng itu manfaat solat masalah kalau kita menderita penyakit batin kayak gitu orang itu apa menderita selama hidupnya dimakan sama perasaannya sendiri wong dendam itu enak 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 berarti pernah orang fitnah itu enak apa enggak enak orang ngerasani orang itu walaupun bisa ngomong-ngomong itu dalam hati menjerit enggak kita eh iya itu dia manfaatnya apa orang kalau solat bisa yaitu jauh dari perbagai penyakit hati sehingga hidupnya sehat awet muda awet ayu karena enggak mangkelan enggak gampang ngerasani wong lambini ditotok betul enak saya kalau ngomong pelak-pelak enggak boleh mangkelan lu ya sampai nge-rumah ini nge-rumah kula mangkel aduh cepet stress wong kula sepoknya kula ini ngomong ceplak-ceplak karena apa lak kula ngomong alon-alan sampai aneh kini ngewek turun ngorok teka umah di teka ini bujun ini mau pengajian diisi apa kalau bunyai enggak roh pak wong-wong ngomong aku buatan panten singantuk nge lak anak singantuk ini ya bu tak raubi kula lak teng jawa tengah niku ngaji aduh ngundang bunyai teka jawa timur kasar kaya parut biarin enggak bilang gak onok parut sampai an gak oleh santen bu karena karat kita yang disini ini terlalu dalam lek enggak digwosok kuat-kuat gak hilang-hilang itu naieng itu enggak pun enggak ya baik ya apa manfaat sholat berikutnya sholat menjadikan kita hati kita semakin tenang dan tentram betul ini kira-kira leres itu yang bener sholatnya bisa menjadikan dirinya tenang hidupnya adem ayem tentrem keluarganya sakinah mawagdah warahmah semuanya indah itu kalau sholat sa keluarga nek semuanya sholat pikantuk barokah tapi sa keluarga le enek sing sholat terus onok sing gak sholat nah ini yang repot nanti setan mesti adu-adu ini kenapa benar iya kenapa berusaha untuk saling mengganggu setan itu ngejok-ngejok sing gak sholat lho kan kamu sing sholat sa omah ibu ojo olek dikongkon males dikongkon gak sholat akhirnya kenapa kuat-kuatan itu kalau dalam satu rumah onok sing sholat onok sing gak kuat le sing gak kuat iso melok gak sholat akhirnya apa melok kapenda bagus tapi semoga seluruh keluarga kita para ahli sholat amin amin Allahumma ya ini bahayanya pak makanya kenapa perintah sholat itu dalam Quran ayatnya bukan diperintahkan untuk melaksanakan tetapi lebih dari itu yaitu mendirikan sholat betul nabu leres gak ada perintah melaksanakan tapi mendirikan apa bedanya nanti kita lihat ya kalau mengerjakan atau melaksanakan sholat yaitu hanya sekedar ya sudah dilaksanakan selesai tugas gugur wajiban itu kalau yang kita laksanakan adalah melaksanakan sholat tetapi yang diperintahkan kepada kulopan jenengan itu adalah mendirikan sholat mendirikan wa aqimu sholat dirikanlah sholat apa bedanya mendirikan dengan melaksanakan melaksanakan selesai ya selesai tapi kalau mendirikan selesai sholat hasilnya ada jadi selesai sholat tambah disiplin kenapa karena sholat itu sudah ada waktunya masing-masing jadinya orang itu nantinya akan tumbuh menjadi orang yang disiplinnya hebat kalau sholatnya bener-bener didirikan dengan saya bu sholat subuh jangan sampai setengah pitu sholat duhur setengah telur meh hasil sholat sholat maghrib juga setengah pitu meh ini kepancal terus waktunya Allah sudah memberikan satu batasan sholat subuh jam 4 lewat kadang setengah 5 kenapa orang diajarkan untuk punya terima kasih setelah apa nyawa kita digenggam oleh Allah dilepaskan dikembalikan lagi ke kita masih bersyukur kita hari ini kita masih bisa menikmati kehidupan manusia bangun tidur disuruh bersyukur sholat subuh betul kenapa harus sholat tadi saya katakan kita rugi kalau enggak sholat kenapa rugi karena Allah tidak butuh kita kita yang butuh Allah bener nah pembuatan iya sholat subuh berdoa kemudian apa antara subuh dengan duhur waktu berdoa betul kenapa bu karena Allah mahat tahu antara subuh ketuhurniku uang kodoh repot ada yang masak ada yang menang sawah ada yang dagang ada yang apa lagi kenapa bu ada yang menang sawah itu 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 yang menang sawah tadi ya berangkat di sawah berangkat dagang berangkat di toko berangkat nyambut gawe di kantor dan sebagainya maka tidak ada waktu sholat antara subuh ke duhur rodo suwi waktu ini sampai hampir 7 jam atau 8 jam bedanya jam 4 ke jam 12 katakan itu diberikan karena kalau selesai sholat subuh bertebaranlah engkau di muka bumi artinya suruh cari rejeki wang islam itu bukan hanya jenggang-jengging sholat tooo tidak ada ibadah lain bekerja itu ibadah mari sholat mari dongok kemudian usaha betul apa-betul nggak bisa dari pagi sampai pagi dongok terus bukan seperti itu islam seimbang antara dunia akhirat tidak disuruh dari pagi sampai pagi terus kemudian tetep ada di tempat pas sholatan anakmu butuh makan bujumu butuh makan pak ada suatu hari dulu ada seorang sahabat itu dari pagi subuh ada di masjid kemudian sampai duhur sikning masjid ditegur sama Sayyidina Umar hei fulan kok kamu masih ada disini saya lihat mulai dari subuh sampai siang iya saya nunggu rejeki dari Allah dimarahi sama Umar bin Khotob sama Sayyidina Umar bin Khotob rejeki itu tidak turun dari langit rejeki itu diusahakan orang islam nggak boleh males orang islam harus rajin disiplin waktu karena apa Masya Allah rejeki itu memang ada yang dipersiapkan ada yang dijaminkan ada yang diusahakan ada yang didoakan jadi nggak doa usaha tanpa doa nanti jadi orang sombong kalau sukses doa terus tanpa usaha geblek itu namanya oh iya betul jadi yang disuruh oleh Allah itu apa ya usaha ya dong itulah islam wabtagi fima attaqallah darul akhirat cari ridha Allah untuk akhiratmu walatan sanasibaka minat dunia tapi jangan lupa urusan duniamu kita masih butuh usaha meneru yang ini gimana ya kita juga butuh baju bagus itu pakai duit ya nggak eh doa ya doa memang wajib doa tapi usaha juga wajib kalau cuma doa toh juga nggak boleh usaha toh juga nggak boleh usaha dan doa itulah yang kita harus lakukan disiplin waktu orang kalau dalam setiap solatnya disiplin dalam kehidupan disiplin dalam bekerja disiplin hasilnya sama dengan sukses betul itulah pengaruh solat waladinahum ansolatihim khosiun akhirnya apa solatnya kalau tepat waktu jadi kusuk solat tepat waktu jadi bisa alon-alon tumak ninah betul orang kalau solatnya telat-telat salam lu kok ismari hafal ini dia solat jadi orang disiplin kemudian kenapa solat bisa jujur iya orang tahu nggak tahu kita solat subuh tetap dua rokaat nggak mungkin ada solat itu ngorupsi rokaat solat betul tidak mungkin ada orang itu korupsi rokaat solat jadi jujur dia Allah perintahkan empat empat kita solat solat subuh dua kita juga dua nah membentuk diri menjadi orang yang ikhlas pasrah kepada Allah total karena apa dia tahu inna solati inna solati wan wamah seperti itulah kita tiap hari bicara sama Allah lima kali sehari solat itu lima kali sehari Pak bukan lima hari sekali bukan seminggu sekali bukan setahun dua kali olat itu miti sama itu ah baju kokonya bagus sarungnya indah kopiae api baju muslimnya mu kenanya awet putih lo kok saya awet iya gak tahu tak kae ah setahun tak kaipin pindota berarti gak tahu aneh orang berani hidup wong islam itu wajib solat kalau gak mau solat jangan ngaku islam betul nabobotan karena kita masih hidup masih terus wajib solat wong islam kalau si ureb itu wajib solat nah baru berhenti solat itu kapan mati kita masih hidup solat to le ga gelem solat mati yo enak kan begitu mati sudah gak solat bisa jadi ibu ibu kalau bapaknya isu-isu subuh tangin yang ngel ibunya rajin bapaknya bulat bangunin tapi cara bangunkannya yang bagus ya oh Allah gluduk gitu oh gak apa-apa oh bukan ya oh ala beduk tuh ibu gak le bangunin bapaknya sampe nioboh hak teh iya itu seeng api maksud bapaknya dibangunkan datang gini wong widok nangit nih tanggi bapaknya pak solat dong pak ayo pak solat saya emang gak mau kalau bapak itu gak solat kan kayak babi hutan bapak babi hutan bukan marah dia loh kalau orang kan dendak solat itu nanti kan seperti babi hutan kan iya ini enak yang bugah eh kalau solat solat apa enggak oh dasar babi hutan solat nah seperti itu disiplin kemudian pasrah inna surati sesungguhnya solatku wanusuki ibadahku wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu membentuk diri orang menjadi ikhlas lahir batin solatnya pasrah sama Allah sesungguhnya hidupku matiku hanya untuk Allah kemudian solat menjadikan orang menjadi rendah hati tidak somb bagaimana ada orang solat kok masih sombong kan aneh ada gak orang solat terus masih sombong ada lo kok sampean tau berarti menilai orang lain itu ayo sekarang berusaha untuk menilai diri sendiri gak boleh menudeng orang lain solat kok masih sombong mari kita lihat di terapi lo kulopan jenengan ini kali ku si Allah coba lihat posisi sujud sujud ibu bayangin ya posisi sujud pokoknya dibayangin baik pada posisi sujud yang paling ada di bawah itu apa batuk batuk ya batukmu itu loh kepalamu itu loh maksud saya betul gak kepalanya kan paling nempel ke tempat sujud sejajar dengan kaki pantatmu malah lebih tinggi daripada kaki sama kepala apa apa ini maknanya kalau kita orang paham itu orang itu dididik untuk tidak sombong bagaimana orang bisa sombong kepala ini lambang kehormatan tapi harus rela ditaruh paling bawah itu mendidik manusia untuk tidak sombong merelakan diri kita kehormatan ditaruh paling bawah ini namanya supaya orang itu apa jadi rendah hati bisa menghargai orang lain bisa menghormati orang oh orang sholat kok sombong bu kita belajar dari tukang parkir loh punya ii ngaji kok dikongan belajar dari tukang parkir maksud saya lihat dulu lihat tukang parkir ya dalam satu arena besar tempat luas gitu ya jaga orang tukang parkir itu ngabani mundur mundur maju maju gitu kan terus kemudian menjaga jangan sampai mobil itu hilang begitu banyak sekali mobil disitu ada mobil sederhana sampai mobil mewah coba lihat mobil sakmona kee tukang parkir gak pernah sombong kenapa kenapa karena kenapa yuk gak ikut memiliki betul itu datang semuanya sampai ratusan mobil dia biasa biasa gak sombong eh mobilnya malem pulang diambil oleh orangnya satu persatu gak sedih juga karena karena tukang parkir itu tidak pernah merasa memiliki dia hanya merasa dititipi betul dapak bener ini yang menjadikan seorang tukang parkir tidak pernah sombong walaupun punya mobil banyak waktunya pulang pulang waktunya datang datang begitu juga umur kita betul begitu juga harta kita begitu juga suami kita begitu juga istri kita pak begitu juga anak kita semuanya waktunya datang datang waktunya pergi pergi karena apa kita tidak ikut memiliki hanya dititipi paham bu kalau orang ada jabatan dia hanya merasa dititipi nyewon sebu dia gak akan pernah bisa sombong ah kenapa sombong kan cuma dititipi bukan memiliki betul nih pak ini langsung nangkep nih bapak ada orang punya anak ah iya dia titipan bukan milikku seorang istri sadar suami cuman titipan tidak punya hak milik cuman punya hak pake hak pake loh suami kita ini gak punya hak milik kita ini dititip punya hak pake makanya kalau diminta orang ya eh siapa ngomong di kekno senggena bojo di kekno wong wong gak melok duwe kok ngekekno kalau yang namanya titipan apa mungkin seorang tukang parkir itu terus ngasihkan mobilnya ke orang lain yang bukan memiliknya yang bener bu eh siapa sih ngomong malta gole ane bojo nih enak ngomong ya makanya kalau gak punya memiliki cuman hak milik jadi eh cuman hak pake makanya kalau diminta orang kekno jari ngomong jangan kita cuman dititipi gak ikut memiliki ya jangan ngasih ngasihkan sama orang lain bujo di kekno wong cik kenaen bujomu seng lanang seneng gak pake bu karena tidak punya memiliki tidak punya rasa memiliki dikasih jabatan ah itu bukan milikku hari ini aku jadi seperti ini suatu saat eh itu bakal hilang kembali diminta oleh Allah betul nama betul jabatan mulai dari presiden ah cuman lima tahun doang betul MPR juga lima tahun periode bupati lima tahun betul gubernur pak lurah enam tahun sampai tiga kali kan pak kalau terpilih terus moga-moga terpilih terus amin ya tiga kali enam tahun Masya Allah ada batasnya kan paling maksimal 18 tahun jadi pak lurah kalau dipilih tiga kali betul setelah itu jabatan diambil maka kalau kita pas jadi kepala desa pas jadi gubernur jadi bupati jadi presiden jadi DPR MPR hanya merasa dititipi maka walau jadi apapun orang akan tetap rendah hati tidak pernah sombong betul ini sholat itu mendidak seperti itu jangan sampai orang sudah sholat tapi masih sombong ya Allah dia belum ada hasil sholatnya karena apa pak bu pertama sholat itu dilihat dari mana hasil tidaknya yang pertama dilihat dari kekusuannya kata Allah saya akan menyelima orang sholatnya yang nomor satu orang yang sholatnya tanda-tanda orang yang beriman tadi saya sudah sampaikan sholatnya sholatnya betul-betul kusuk ibu sholat itu diawali dengan takbiratul Allahuakbar pernah enggak sudah takbiratul ikram terus kemudian iling sembarang nonton pernah pak takbiratul ikram terus iling sembarang kalir nonton pernah pernah nonton sering sering atau selalu gitu terus kapan kusukmu padahal sholat yang kusuk itu hasilnya indah orang kalau sudah tingkat kusuk sholatnya bener-bener merasa diawasi oleh Allah sholatlah seakan-akan engkau melihat Allah tapi itu kan tidak mungkin karena kita tidak mungkin bisa melihat Allah saat ini tapi di dalam hatinya ada satu keyakinan bahwa dia punya perasaan ketika sholat bahwa Allah melihatku sesungguhnya Allah melihat dia dalam waktu sholat sholat di teluk harus gak wani model-model gak wani macam-macam sholatnya kusuk kusuk mantap ingarsani pundusi Allah mi'rat betul kepada Allah semoga kulupannya dengan sakit kata-kata semangat sholat sholat masya Allah orang kalau sudah seperti ini dia bisa merasakan nikmatnya bermesraan dengan Tuhan dia bisa merasakan lezatnya iman orang kalau sudah seperti itu bu jiwanya bantinya tenter banget bener-bener bisa merasakan lezatnya iman nikmatnya batin ketika dia sholat menghadap Tuhannya dan kemudian karena dia bisa merasakan kelezatan iman akhirnya dia ketagihan sholat ada orang yang ketagihan sholat berarti itu tingkatnya sudah sangat bagus moga-moga kita termasuk di dalamnya nidam atau nidam yang lain ketagihan jangan ketagihan yang lain tapi ketagihan sholat ibu nge halo ibu ketagihan masyaallah moga-moga demikian wes tingkat itu hasilnya dalam masyarakat nanti itu indah orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya iman lezatnya iman nikmatnya yaitu bermesraan dengan Tuhannya maka orang ini kepada Allah bagus yang kedua kepada menung soliyo juga api karena Allah itu tidak menilai ketika kita sholat ada di masjid atau di musholat pak tapi keluar dari musholat api orang itu ukuran orang yang sholatnya bagus ketika keluar dari sholat keluar dari musholat keluar dari masjid perilakunya indah mempesona jadi tidak ada kalimat ini kita sholatnya bagus tapi jahat oh sholat jahat sholat itu membentuk diri orang sabar maka sholat sholat itu pelan-pelan ini melatih kesabaran Allahu Akbar subhanarabiyyalladimi wabihamdi subhanarabiyyalladimi wabihamdi subhanarabiyyalladimi wabihamdi baru samiabba liman hamita ini enggak Allahu Akbar samiabba sampai ini ada enggak pak yang sholat model kayak gitu ya itu yang saya katakan sholat baru menggugurkan kuacipan sholatnya tartul 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 bukan seperti itu sholat Masya Allah halo bu maka sholatnya masih seperti itu dibenahi sholatnya bener-bener kusuk tumak ninah tumak ninah ini kenapa sih jenak berhenti sejenak untuk kenapa ikungono latihan sabar oh pantes orangnya sabar nah dia orangnya sholatnya apa sholatnya kus sholat kusuk itu dilihat dari mana sih iya bukan dari batuk hitam bukan ya keceduk juga bisa mentol itu bukan dari mentolnya batuk tapi dilihat dari apa bu yaitu perilakunya setelah sholat ada hasilnya dia tidak jahat dia tidak sombong dia tidak apa pel anak wong sholat si kulit hakeh itu ciri khas yang kedua walam yastatil biha'ala halki orang yang sholatnya bagus dia itu apa semakin baik kepada sesama manusia karu wong liya menghormati menghargai copan santun cara bicara duwe unggah ungguh duwe totok romo duwe budi pekerti luhur itu yang dalam islam disebut dengan akhlak ul karimah anak wong itu tidak mengerti ya orang itu tidak menghasilkan tata krama yang bagus sholatnya jalan tapi akhlaknya cumpang damping akhlak yang mubat mabit itu artinya apa hubungan kepada sesama manusia harus dibangun lagi dengan begitu indah supaya nopo tujuan daripada sholat benar-benar terjadi nomor tiga ibu halo ibu dengar baik-baik ya sholatnya menjadikan dirinya baik sama orang lain menghormati orang lain bukan gila hormat menghargai manusia lain bukan gila dihargai karena menghormati manusia lain itu tidak gampang kalau yang dihormati itu orang kaya orang pangkat orang besar itu perkara kecil tapi sebaliknya untuk menghormati orang kecil demi Allah itu perlu jiwa besar tidak semua orang bisa menjalankannya bener dihormati orang pangkat mobilnya gila yang dihormati sampai mobilnya sudah belok seperti ini sampel ya tapi dihormati orang lain dihormati orang lain dihormati orang lain dihormati orang lain itu pernah terjadi dalam diri kita insya po bu anak itu tidak jari bohong gara-gara gak mau menemui karena tamunim lah ngarat eh dalam islam itu tidak boleh meremehkan merendahkan orang lain ya yuhannas inna khalaknakum indakari wa unsa hai manusia aku ciptakan kau semuanya itu sama dari sepasang laki-laki dan wanita wajalnakum su'ubah waqobaila lita arafu berbeda-beda bersuku bangsa macam-macam bangsa bangsa tujuannya untuk apa saling mengenal dengan baik lita arafu karena kemuliaan seorang hamba diukur dari segi takwanya inna akromakum indallahi at'okum mulai saat ini gak oleh ngean wong sholat tapi ini sombongnya amit-amit merasa kaya merasa pangkat le wong liwat gak disopose liwat yang di wong jaluk disalami lucu ya tangan mutuk nong ini terus anggar wongnya po anggar wongnya po enggak sering seneng-seneng sama yang disalimi maringono gak sikil dia paham ya bu jadi menghormati orang itu gak gampang hanya orang yang punya akhlak ini semuanya ini sama manusia biasa rakyat jelata orang kecil kita bahkan dikatakan sebagai orang rendah gak masalah tapi lihat baik-baik masih lebih baik orang yang dianggap rendah tapi punya akhlak yang tinggi daripada pejabat tinggi tetapi berakhlak rendah dan bejat itu yang merusak sendi kehidupan betul? ini bener seperti itu orang sholat orangnya bagus hormat ketemu uang apa itu? kok hihi guyu senyum gitu loh ya orang kalau ketemu orang sudah welcome sudah pokoknya akrab begitu ketemu uang assalamualaikum paling gak senyum iya ketemu orang assalamualaikum waalaikumsalam orang yang gak punya teman orang yang gak punya teman gak duwe bolong karena apa? gak akrab sama orang mendelik eh alisir di du aku bayangin kayak bujone ya apa? gitu loh bujone itu bilang assalamualaikum walaikumsalam kenapa? ini mulai ini mulai sampai ini mulai bengi-bengi gak patah ke duwe sambil aku nanti kerja tak dolan bujone tau ilo pedih pedih apa gila pak? pedih apa gila pak? oh gila emang seneng adalah orang mencucu ya kita ini manusia loh hanya satu-satunya manusia yang dikaruniai makhluk itu bisa tertawa itu cuma manusia hewan itu gak bisa ketawa makanya kalau masih jadi manusia sering-seringlah ketawa awet muda awet ayu awet sembarangi awet sehat karena hati seneng terus Masya Allah orang gak tau huyu moro-moro mati Allahumma salli Allah Muhammad jadi begitu akhlaknya orang yang beriman monggo bu silahkan pinara monggo diunjuk monggo dimakan monggo begitu jadi ramah gitu loh monggo sakit bu kalau buju ini ayo cek sapa orang yang menyebabkan yang budal salim dari yang lanang ngacung tibae pak ngomong tak monggo diunjuk masya Allah monggo diunjuk monggo diunjuk monggo diunjuk monggo diunjuk monggo diunjuk diunjuk monggo diunjuk monggo diunjuk mimpi monggo diunjuk monggo push monggo diunjuk monggo diunjuk Dounjuk diunjuk diunjuk yang diunjuk ambil biar monggo diunjuk Terima kasih Ini enak ya, anak yang model-model lelkoboyan Pak, aku harapnya ngaji, anakmu rusak sayurmu panas, aku tak tinggal karislamet ya pak Ini dunia jaman modern, wanita-wanita melok kayaknya Yang ditiru, yang nonton itu Sampai ini lucu nih ya Allah Mulai nanti dibiasakan ya Budal mulai pamito karu singkakung, syukur-syukur gelem salim karu wong lanang Ini mbak rungok ini, apa berusaha mbak lakon ini? Pak, saksinya nyetengkan dong ya Selanjutnya, sholat menyebabkan orang jauh dari maksiat Lek sholatnya bener, segala maksiat, pray Bu, saya tahu ngerasani wong Abadi Terus menerus bu, kekal itu kalau ngerasani wong Soalnya kulau ini sedihnya ngerasani wong Kulau ini mules, dah sekolah cekot-cekot Oh ternyata dari ngerasani wong Terus mau mumpung saya urib Halo Lu ini dosa apa ngerasani wong Ngerasani wong Apa aku betah Dipikir gak dosa? Sebelum engkau mendapatkan halal dan maaf dari orang yang kau rasani Orang yang kau fitnah Yang engkau dolimi Maka dosa itu sampai dibawas Sampai mati Ada orang Sholatnya bagus Terus kelihatannya Pokoknya sholat ya sholat gitu Tapi kalau uang ya jahat terus-terusan Bendina senengannya nyelat Tuan Lek gak nyelat uang cangkem dan gatel Bendina pokoknya anak uang itu Salah aja di mata dia Ada gak orang yang model begitu? Eh gak usah nyuding dia nih, jangan-jangan kita sendiri Seng lanang senengannya nyalahnya seng wedok Seng wedok senengannya nyalahnya wong lanang Enggau lewis marino Uang itu gaya salah-salahan terus Masya Allah pak bu Eh gak nyelatu uang itu lah Bini keri Lek gak ngeloknya uang pisan ini kedutun ya Berhenti ya bu Itu kedoliman Aduh Ingat ya Kedoliman Tidak pernah lari kemana-mana Kecuali kembali kepada pelakunya sendiri Apa yang kita hadapi saat ini Adalah hasil perbuatan kita di masa lalu Paham? Perbuatan hasil kita ini saat ini Yang kita rasakan ini pak bu Adalah hasil perbuatan kita di masa lalu Menanam kebaikan panen kebaikan Menanam kedoliman akan panen kedoliman Betul gak apa betul? Semuanya itu sudah jelas Terang Beneran Seperti ayam putih terbang siang Orang Jawa ngomong Becek ke titik Urep bakal ngunduh Waheng Jawa gak isu tataan Urep bakal ngunduh Waheng Pakarti Orang hidup itu akan panen dari apa yang dia tanam Iku lupu arti nih Bekik walik jaman ini Cina gak cari jawa Masya Allah Uang bojonegoro Jauh dari maksiat Berhenti ngerasani Berhenti mitnawang Berhenti iri dengi Berhenti hasut Berhenti dendam Segalanya berhenti Paham ibu? Dimarani Diwarasi Ini nih dijaga Orang bisa selamat karena lisan Orang juga bisa sengsara Bisa celaka Karena Ya Ojo mulut Bapak kasar Cang? Lebih kasar Nah itu dia Jadi pray nge Dosa pray nge Pak Niku dosa cili pak Ngerasani niku pak Dosa cili Kau lah didik 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 Tapi tiap hari Apalagi dosa besar pak Halo pak Jolah lu tak air Dosa besar ku apa saja Main Maling Madat Madon Minum Orang itu Kalo suka judi Kalo disini kan Sudah gak ada Gitu lah Kenapa orang bojonegoro sih judi Lu tak sih Masya Allah Lu kata Judi apa Remi Domino Cegi 41 Kiu-kiu Apal Bunyai itu harus pintar Bunyai lah emang yang jeru pesantren Bunyai lah emang yang jeru ini meco Gak ero kondisi masyarakat apa-apa Bagaimana kita tahu Kondisi penyakit masyarakat yang sebenarnya Pak ngoten loh pak Bunyai saiki itu harus lebih pintar Karena apa Supaya dia tahu penyakit masyarakatannya apa Bisa memberi jalan keluar Gitu loh Lenggih setuji apa moten Uang di balik meja Yang jeru pesantren tak Sampai lu loh dunia luar ada apa Bagaimana bisa memberi jalan keluar Eh yang beneran tak Kalo saya Keliak jadi punya iblusuan Udah biasa Pekerjaan tiap hari Gumpul dengan orang model apapun Di rumah saya ada pesantren ya Ada majelis tikir Itu yang ikut itu nyewon sewu loh Nyewon sewu Nyewon sewu Pak ngapunten Di tempat saya itu pak Remah saya kan deket tempat surga dunia Bapak yang gue udah ngomong surga dunia Kenapa sih pak ini surga dunia ini Siapa ngomong doli mau Sampai ini emang bojonegoro Tataan Tapi panjang dengan ngomong doli Doli itu saya inget ini Satu ketika saya keluar negeri Saya itu ketemu dengan orang bule Ya orang barat Kemudian dia bilang begini Melihat jantan saya kan agak beda Sama orang barat Kalau orang barat Pakaiannya ala bupati Tau pakaian bupati Buka paha tinggi-tinggi gitu loh Buka paha tinggi-tinggi Disingkat bupati Lah sedangkan kita ditutup rapet gitu Dia tanya Usil juga nih bule Eh ngeliat orang cantik sih ya Dia nanya begini Where are you from missis? Arti ini ngerti lupu Kowe tekan di yu Ngerti Eh saya jawab I am from Indonesia Saya dari Indonesia Tuhan Oh Indonesia I know Indonesia saya tahu saya tahu Dia bilang gitu Where are you stay? Dimana rumahmu Ngomong gitu Omahmu di yu Ngerti lupu Dia jawab lagi I am stay in Surabaya Saya tinggal di Surabaya Tuhan What do you know about Surabaya? Oh I know Surabaya Apa yang kau ketahui tentang Surabaya Tuhan? Dia bilang Saya tahu Surabaya And I know Surabaya as good as I know Dolly Ya Ya Saya tahu Surabaya Seakrab saya tahu tentang Dolly Tapi rumah saya bukan deket Dolly Pak Deketnya Moroseneng MS Istilah ya Surabaya Moroseneng Jadi itu MS itu bisa singkatan Moroseneng mulai susah duit muntek Lugan apa yang kita Heee Tuhi orang yang itu Yang rumah ayu-ayu Pedus yang dalam di sosor juga di rumah istrinya sudah cantik soleha, pinter ngewangi nyambut kawe, wong lanang sekurang bersyukur gole 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 setunggal mawon oh iya setuju punya satu saja suami yang bagus istrinya cuman satu satu di Bojonegoro satu di Cepu satu di Lamongan satu di Gresik jadi pas papat Bojonegoro ini juga sorok Bojonegoro itu satu saja ibarat duit gini loh pak le jenengi Bojonegoro ini kan uang wedok ibaratnya telur telur itu mbak ogodok, mbak dadar, mbak ceplok, mbak upruk dady jamu namanya juga telur uang wedok yang mbak walak-walik ya tetep uang wedok paling rasanya ya bisa mendoai biar sedia jadi nge ngapain beli telur banyak-banyak gak kemakan gimana gilirnya apa mana ini nomor tiga sik rodok-rodok kinjis-kinjis rodok enam awas ya pak kalau gak tau muling ini aku gole mana wadih rodok mana lu sing nomor papat lu yang enam mana pak sampean niat rabi tak kuat tak gak ngomong-ngomong kita gak kuat ngomong-ngomong wadih sedang culno tambah tak 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 makanya kenapa uang bujunnya keceh cepet mati karena pentino tak 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 ya begitu tuku itu ya gitu jangan beli telur banyak-banyak biaya duit banyak tuku telur sitok eh hari ini diceplok besok didadar besok mana digodok besok mana digodok besok mana diuplok dari jamu kuat begitu lho pak penghematan ya yes begitu nge jadi nge pray pak nge main pray maling penjara wisme penuh aja ditambah madat narkoba pray total semoga keluarga kita semuanya anak-anak cucu kita dijauhkan dari narkoba minum minuman keras pray total mas top total jangan pernah main-main dengan kesehatan kita minuman keras sama narkoba jauh sebelum undang-undang dasar di Indonesia pasal-pasal hukum di Indonesia itu melarang adanya narkoba dan minuman keras saya ini orang hukum jadi saya tahu persis bagaimana hukum di negeri ini maka apa Al-Quran sudah mengatur lama jauhi hammer jauhi hal yang memabukkan karena itu merusak sarap pikiran manusia betul nopo betul apalagi minum minuman keras diperturutkan lihat saja yang rusak pertama apa livernya karena tidak mampu menyaring lacun itu tugasnya liver kemudian karena yang keluar beredar ke seluruh subuh sudah kena racun paru-parunya kotor jantungnya juga ginjilnya milter darah sudah mengkap-mengkap berat kerja bagian tubuh yang lain akhirnya apa sakit kalau sudah satu sakit kalau orang Cina bilang itu lima keseimbangan pak ada yin yang musing keseimbangan antara yin dan yang kalau alatnya bagus fungsinya bagus orang disebut sehat tapi kalau sudah rusak karena narkoba dan minuman keras maka satu kena kalau lihat ya bu kalau liver sudah kena biasanya meremen ke jantung hati paru-paru limpah ginjal itu sudah hukum itu yang namanya amsyong rusak berat angel ditandani uang jawa ngomong komplik kalau sudah komplikasi agak susah sebelum jauh kesana jauhi komer jauhi minuman keras jauhi narkoba dan yang terakhir pak madon prayin apa terus hehehe hehehe mas madon prayin apa terus oh ya sing nam nam jawab terus semangat terus saya masih muda punya ini gimana tidak iman kuat imron gila-gila mana tahan ini yang sepuh-sepuh jawab madon prayin apa terus jawab hehehe siapa ngomong loyo mau aku ini ga panin jelas sampean di jelas bis loyo iya leh si nom masih apa pandangan hidup baru memandang sudah hidup kalau sudah umur 60 ke atas ini punya ini gimana bisa madon ya jelas ya bukan lagi pandangan hidup mesti perjuangan hidup kalau ga berjuang ga hidup hidup halo bu hati-hati jadi hati-hati prayin apa ojo nunggu tuwek reine tuwek penyakit menyesal menyesal itu tiada guna iya kan gimana bangke ah madon prayin jangan sampe nanti keluar di koran telah meninggal dunia laki-laki dari inisiannya bernama X dari kota X semoga bukan Bojonegoro meninggal di hotel X di pangkuan wanita sudah meninggalnya suul khotimah keluarganya dibuat malu seumur-umur Allah itu mahat tahu panjenengan berselingkuh misalnya panjenengan mengkianati pasangan panjenengan misalnya berhubungan dengan wanita lain yang tidak halal yang seharusnya tidak boleh disentuh panjenengan Bojonegoro tonggonegoro gusya Allah tahu pak maka yang Allah tampakkan ketika meninggal itu dengar baik-baik seseorang manusia akan meninggal sesuai dengan apa yang paling dia sukai di dunia ini dan paling sering dilakukan uang senengannya main kalau disini mungkin ya main tapi enggak seberapa berat di Amerika pak ada satu kota yang namanya kota perjudian memang itu dibuat kota perjudian kasino gitu ya yang namanya di Las Vegas tahu Amerika ala etanekah pasitu itu di Amerika hampir setiap judi oh pak nilainya bukan lagi ratusan ribu jutaan tapi ratusan juta mereka itu wah duitnya dipertaruhkan di meja judi tetapi lihat pak banyak orang meninggal justru di saat wujud kartu karena apa dia paling sukai itu dan itu udah biasa di negeri-negeri perjudian kasun kasino mara kasino itu tempat perjudian bu itu maka banyak sekali orang yang meninggal di meja judi orang yang meninggal karena dia senangannya nyolong terus maka mati nih konangan wong kampung digepui sampai mati itu sudah kena batunya namanya ada juga yang sampai penjara mati ya ada banyak pak gara-gara nyolong madat narkoba mati nih ya overdosis keracunan obat sakok betul sudah hukum Allah apa yang kita lakukan hasilnya yaitu orang senangannya minum minuman keras eh eh waktu buka botol mati kena oplosan ya kan kemarin berapa banyak orang yang meninggal gara-gara minum apa yang gimana panggil pak gitu yang gak jadi pelajaran kok gak kapok-kapok itu meninggal di tempat pangkuan wanita yang bukan halangnya na'udubillah suma na'udubillah orang itu akan meninggal pada posisi seperti itu senangannya sholat senangannya ngaji senangannya wiritan senangannya tahlilan yasinan semahan hataman quran la ilaha illallah la ilaha illallah mati kelak insyaallah meninggal dalam posisi sujud meninggal dalam posisi baca quran sudah banyak buktinya sudah banyak contohnya kenapa kita tidak kejar satu kebaikan untuk kehidupan kita ini penentuan hidup mati kita jangan main-main umur manusia tidak bisa diduga untuk saat ini orang bisa meninggal sewaktu-waktu kapan saja dimana saja dalam keadaan apa saja kita gak tahu satu jam lagi ada dimana betul kita gak tahu sore masih segar bukan besoknya tinggal nyawa juga tidak sedikit maka hanya ada satu persiapan yaitu dan dan ibu ibadai kanti saya sebentar lagi apalagi puas puasa Masya Allah puasa itu satu yang menjadikan puasa itu kalau yang namanya menahan lapar dan haus itu yasa tapi yang sulit dari puasa adalah menahan hawa banyak orang puasa tapi hanya lapar dan haus mulutnya gak melok poso moto ini gak melok poso kupingnya gak melok poso hee poso jalan tuso jalan ini apa ya bu hasilnya ini loh kita gak kedapet terus gitu loh kenapa kendalikan nafsu kita nafsu itu memang luar biasa Pak bahkan Rasulullah pernah mengatakan perang yang paling berat pada saat itu adalah perang badar 300 orang menghadapi 10 ribu kaum kafir tapi kemenangan ada di tangan umat Islam itu perang paling berat tapi Allah menurunkan bala tentara berupa malaikat-malaikat Allah sehingga perang badar dimenangkan oleh orang muslim tapi itu pernah perang badar itu paling berat tapi Rasulullah masih mengatakan ada perang yang lebih berat lagi yaitu perang melawan nafsu itu sifatnya memang begitu mengajak ke arah yang jahat kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah ya Allah nafsu ibaratnya memang ya tapi manusia itu gak ada yang gak punya nafsu kalau gak nafsu malah gak normal wang lanang pak roh wang wedo ayu tertarik ini normal apa normal? normal itu yang jujur itu bener itu kalau sampean Bu Joni sampean ngomong ala sampean di lo wang ayu ya kesenengan tarik Bu Joni sampean ngomong enggak itu berarti bohong kalau ya iyalah bu senengnya wang di lo ayu itu ya mesti kepencot makanya itu sebetulnya suami itu mau mengatakan ya kan aku ayu wang ya pak yeh ben aku tetep seneng karus diramu lah gue tak delak tambah suwe tambah elek kayak bau dewar ya hebat wang wedo itu gak nesu pak le sampean yang nuturi ngamuk bu sampe neng omah bu ojo koyong ini ini loh wanita wanita kayak gini cantiknya rapi anggun mempesuna neng omah berubah total uwe le itu dua-dua toh enggak dituturi seng lanang bu ojo ngono pakaian bendino dasar kedodoran ala pak sampean ini kupanya gak sayang mana karaku gelom yang ini gak gelom ya wes lho neng joboy lho bu uang itu ayu-ayu jangan salah kita tetep harus merawat diri kita enggak seng potes mana ala ikutong goku ayu ya dipek uang bukti nih seng lanang ayu itu dua macem ayu rubane juga ayu hati nih ayu tapi juuuuut uang lanang ya gila ayu tapi jua ayu tapi gak gelom ngurmati mertuwa enggak apa enggak hati-hati enggak jadi apa pak bu nafsu nafsu itu ibalat perhiasan jadi nafsu orang itu enggak mungkin enggak punya nafsu zuyina linna hubul shahwat semua manusia itu punya nafsu ini hubungannya dengan puasa nafsu itu akan bagus apabila digunakan pada saat yang tepat di tempat yang tepat contoh contoh sederhana panjenengan gawe baju kebaya gawe sewean gawe pakaian jaritan sepatunya melipis terus sampean gunakan ke wc itu tidak pada tempatnya tidak pada waktunya maksud saya terus pak jenengan gawe arloji sampean gawe yang sikil terus pakaian yang seharusnya atas sampean pake di bawah yang tidak tepat pada tempatnya nafsu juga gitu kalau tidak digunakan tepat pada waktu dan tempatnya akan berbahaya nah manusia itu napsunya apa saja ini karena menjelang Ramadan penting napsu terhadap wanita ini yang paling berat namanya juga wanita napsu kepada wanita seorang laki-laki itu kalau punya napsu kepada wanita kalau tepat guna maka dia akan menjadi orang yang jaya orang yang betul-betul mencapai puncak kejayaan dan kemuliaan karena apa? disampingnya seorang istri yang hebat betul nama betul jadi napsunya disalurkan dengan baik bukan dengan diumbar seperti binatang tapi kalau seneng pada wanita nikah bukan kumpul ke ngga 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 itu cara penyalunan napsu yang tepat jadi seperti itu dan setelah menikah pun kepada wanita pak hati-hati pak jadi apa? wanita ini kelihatannya remeh-remeh gitu ya oh itu bisa mengukir mewarnai kehidupan seorang laki-laki ingat Kaisar dari Romawi namanya Julius Kaisar bisa tunduk di bawah kakinya Cleopatra insyaallah lho iya itu masyaallah Napoleon Bonaparte orang Perancis jadi gak pas itu nah itu bisa tunduk di bawah kakinya seorang wanita yaitu wanita nakal bernama Margaret Yosepin eh gak tahu lebih baik gak tahu Perdana Menteri UNO Perdana Menteri UNO Jepang dipaksa untuk mundur oleh rakyatnya karena skandal seknya dengan wanita yaitu wanita gak beres yaitu para Geisa Geisa itu PSK oh iya itu oh iya itu Pak Gary Hart calon Presiden Amerika Serikat disuruh mundur tidak bisa mencalonkan diri lagi karena kepencut seorang wanita kelas kakap yaitu pelacur kelas tinggi di Amerika hancur sudah karir tapi wanita-wanita hebat bisa menjadikan seorang suami ada pada puncak kebaya kekejayaan semoga kita bisa menjadi wanita yang bisa menunjang perjuangan suami kita amin amin mengendalikan aksu kalau bapaknya jadi orang baik ibunya juga begitu biasanya nyungun sewu le bapaknya mulai pangkatnya naik pangkatnya naik sehingga udah nanti mbok istrinya Pak sampai yang ini dulu jadi pala bagian anak buahmu itu lebih sugi-sugi sampai yang tak delok jadi pegawai sampai yang itu kepala loh punya anak buah mobilnya lebih bagus malu gengsi dong Pak masa kita kalah sama anak buah kita kepala bagian macam apaan sambil ngelanang kak tayo ini seorang laki-laki jujur polos baik menghadapi wanita yang kurang ajar bisa menjadi koruptor kelas kakap gara-gara wanitanya terus protes terus menuntut terus bapak itu jadi kepala bagian gak ada Pak di kantor yang bisa disabet-sabet gitu supaya saya itu bisa dandan bagus bisa punya perhiasan bisa punya mobil mewah rumah mewah bapak emang godok lalu gimana gaji saya memang cuma segini ala bapak memang gak pernah mau usaha gak pernah nyenang di istri ini wang lanang wang widok ini ngomong ya kayak ini anaknya sampai 6 jadi gak tau nyenang di istri jadi anak 6 gak tau seneng yang yang gena boleh ngomong itu halo bu suami istri itu sama saling membutuhkan jangan merasa dibutuhkan tapi kita harus merasa membutuhkan pasangan dengan kita betul enggak 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 kita sama suami kita itu sama-sama saling membutuhkan wang lanang butuh wang widok wang widok juga butuh wang lanang itu nafsu nafsu kepada anak begitu juga nafsu kepada harta benda karena apa pak bu sholat puasa menjadikan orang itu tidak belit tidak kikir tidak medit tidak bakhil tidak apa yaitu pahit kayak putrawali betul halo iya nak cerita sampean putusnya di WG supaya panjenengan bisa mengarahkan nafsunya baik itu nafsu kepada wanita nafsu kepada harta benda kepada anak kepada barang-barang mewah lihat cerita ini panjenengan simpulkan ini menghadapi puasa supaya orang itu tidak pelit-pelit begini bu ada seorang wanita dia kaya raya mulai dari muda sampai tuwek dia bekerja terus-terusan karena pekerjaannya makin lama makin banyak dia penghasilannya makin lama makin banyak satu bulan bisa ratusan juta ditabung tapi di ngono bu wang sugi kayak gitu ku sege api titi eman gituku kelambi eman apa mana gituku vitamin eman mari ngono umur dari mulai 17 dia sudah usaha sampai akhirnya umurnya kurang lebih 50 tahunan eh loro kemudian mati terus akhirnya yang namanya suaminya masih muda pak kawinlah sama pegawainya eh pegawainya ngomongnya pak kuleniki manusia beruntung kok ngono iya saya berpikir dulu gak bisa enak hidup saya karena nopo saya seakan-akan bekerja pagi sore siang malam untuk ibu ibu kan orangnya gila kerja ya seperti itu kondisinya sekarang pak ternyata saya baru menyadari bukan saya yang bekerja untuk ibu tapi ibu yang bekerja untuk saya ya gimana tidak tabungannya ibu ini sampai 50 miliar mati dinikmati bojone karo istri barunya jadi kini sing nyelengi pegawain ini sing menikmati goblok bener enggak apa leres harta itu mati dibawa enggak dibawa ada yang dibawa ada yang enggak harta yang dibawa yang mana yang tidak di mana yang tidak dibawa ya rumahmu mobilmu kendaraanmu sepeda motormu perhiasanmu wow itu mah enggak dibawa tapi ada yang dibawa mana hartamu yang engkau belanjakan di jalan Allah itu harta yang dibawa mati itulah hartamu yang sebenarnya tapi betapa banyak orang bodoh bingung untuk mencari nabung dan sebagainya tapi dia lupa dia enggak punya sangu untuk akhiratnya kasian ini wanita yang pertama wanita yang kedua dia juga hebat wanita ini kaya raya konglomerat dan yang lebih-lebih lagi apa selain kaya dia juga rajin ibadah semoga kita seperti itu dia ikut pengajian-pengajian ikut ini ikut itu ikut dia ikut di sebuah kelompok pengajian terikut kemudian suatu hari dia dipanggil mursitnya tau mursit? mursit itu kiainya gurunya suhu kalau orang Cina bilang suhunya dipanggil lah sama gurunya ibu ibu yang hebat ini dipanggil sebentar lagi ibu akan mengalami musibah terus dia nanya sama kiainya terus saya harus bagaimana pak kiai begini ibu mulai hari ini ibu sodakong lebih banyak lagi pengendalian harta bendangnya baik kiai akhirnya apa ibu ini bukan gak sodakong lho pak selama ini sudah sodakong tapi menurut pak kiai dibanding dengan ukuran hartanya masih belum banyak disuruh sodakong yang banyak lagi akhirnya dituruti nanti ibu akan mengalami musibah besar bahkan bisa berujung kematian kalau kita ini suatu hari sebulan dua bulan lewat dia tetap sodakong akhirnya apa sambil setir kendaraan sendiri ibu ini menikmati satu jalan-jalan gitu ya menyetir dia berpikir lho kata pak kiai saya akan terima musibah kok ini sudah lewat dua bulan gak ada musibah-musibah begitu dia berpikir sambil mikir dia noleh ke kiri sambil nyetir dia noleh ke sebelah bangku kiri ada sebuah tulisan tentang mu'zizat sodakong dia tertarik akhirnya dia pinggirkan itu mobilnya ke tepi supaya aman kemudian dia pindah dari kursi sopir menuju ke kursi sampingnya sopir pak dia baca itu buku direnungkan tanpa disangka-sangka dari depan ada mobil berkecepatan tinggi das nabrak mobil ibu ini omongan kiai itu bener-bener terjadi iya namanya juga kiai pak perso satu rungi binarah karena alfa TK nya bukan sekedar dibaca tapi dibarengi dengan apa melek bengi betah luwe lapan jenengan moco alfa TK pengsewu kok gak mandi-mandi bu iya kawan betah mangan bengi betah ngorok beda dengan para kiai para punyai alfa TK nya dibarengi tirakat makanya tidak heran matanya penglihatannya pendengarannya dibarengi dengan petunjuk Allah gak heran saya karena kedekatannya sama Allah akhirnya kejadian betul sang kiai itu bicara akhirnya apa yang terjadi pak semua orang berkerumun polisi melihat menganalisa dokter dibawa kesitu oh menurut perkiraan orang ibu ini mati karena apa sudah hancur itu mobil apa yang terjadi pak bu di saat kejadian itu ibu Tani pindah ke sebelah kiri karena ini hentakan ke sebelah kanan kirinya bergetar pintu terbuka ibu ini mencolok terlempar keluar dan beberapa puluh meter terlempar Masya Allah apa yang terjadi ibu ini pas jatuh di atas rumputan jadi tidak lecet sedikitpun Allah selamat dari kejadian itu saya tanya ibu siapa yang menggerakkan ibu ini untuk pindah ke sebelah samping diselamatkan Allah lantaran apa sodakoh makanya jangan pelit ayo saya kita tes sampai yang duit-duit sak gebok-gebok yang paling gede merah-merah itu lho berapa cepek ceng seratus ribu ada biru-biru gomban saya ketewu ada merah-merah bukan seratus tapi nulih hilang sitok lagi iya jembang sepuluh ribu nulih hilang lagi satu tinggal cejeng yaitu seribu mana yang masuk kaleng masjid oh rupamu ya begitu pelit nyamit-tamit padahal puasa itu berubah menjadikan apa yang pemarah jadi peramah yang pelit jadi loman yang ini jadi sabar yang dendam jadi pemaah lah hasil kuasa kita ini guna apa alladina yungfikuna fisara iwaddara senang membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam waktu luang ataupun sempit wal kadiminal goit mampu menahan nafsu amarah dan kemudian walafina aninnas yaitu senang memberikan maaf kepada manusia lain yaitu orang-orang yang pernah berbuat salah kilab dolim keji kemudian dia dakarullah segera iling dumatenggusi Allah mohon ampun kepada Allah subhanahu itulah pak bu pada hakikatnya pengendalian diri tentang sholat dan puasa kita maka kalau itu berhasil bagus Allah katakan orang ini akan saya lindungi dengan segenap kuasaku saya melindungi kusti Allah yang tidak pernah ngantuk tidak pernah tidur Allahu la ilaha ilaha huwal hayuqayum latak huduhu iya latak huduhu si natu ala naum gak pernah ngantuk dan gak pernah tidur yang terus mengurusi hambanya lahu maafisa mawati wa mafil'at yang menguasai segenap langit dan bumi itu Allah akan saya lindungi saya melindungi kusti Allah duduk menungso maka selamat orang bisa berpikir celaka tapi kalau Allah yang menjadi pelindung orang selamat seperti ibu itu tadi kenapa dia taat sama Allah wa astafiduhu malaikat saya akan saya suruh malaikat ku untuk menjaga orang ini orang yang kedekatannya sama Allah begitu hebat Allah menjaga berserta para malaikatnya Masya Allah malaikatnya pun disuruh menjadi barisan tentaranya untuk menjaga orang-orang yang beriman dengan bagus Allahu rabbi semoga kita yang termasuk seperti itu orang yang seperti ini obah sa-obah barokah ngomong sa-ngomong dipercaya penglihatannya pendengarannya tangannya kakinya untuk melangkah itu semua atas petunjuk Allah udah kalau sudah kayak begitu bu itu berlaku hukum robbaniyah bukan hukum biasa jadi Allah yang punya mau Masya Allah wa astafiduhu malaikat wa astafiduhu malaikat akan saya keluarkan orang ini dari kegelapan menuju cahaya semoga kalau yang rawo pengajian ini panjenengan kulostoyo lagi dalam musibah semoga diintas negosi Allah kalau diantara kita ini ada yang hatinya lagi pilu karena sesuatu lagi sedih semoga dikembirakan oleh Allah kalau yang rezekinya sempit semoga diluaskan oleh Allah bagi yang masih tersesat semoga diluruskan kembali ke jalan Allah dengan benar itulah bu janjinya Allah wal jahalatil ilma akan saya beri ilmu di dalam ketidaktawanya dan apa itu sesuai dengan janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa walau ana ahlal kura amanu wa taqw lafattahna alaihim barakatiminas samai wal'ad seandainya seluruh penduduk beriman dan bertakwa lafattahna alaihim saya akan turunkan kepada mereka barakatiminas samai wal'ad barokahku dari langit dan bumiku semoga di bumi ke datan kapas bojonegoro ini khususnya mendapatkan rahmat dari Allah dan ampunannya menjadi sebuah desa kecamatan yang itu semuanya kita bicarakan ngalor ngidol sampai hari ini pak bu karena kita ini hidup lelampai lelampai ini pun gesang ketah engkang sae saestu perjalanan hidup yang indah karena setiap langkah demi langkah hari demi hari waktu demi waktu kulau panjenengan sebetulnya melangkah menuju kematian betul betul semua akan dimintakan pertanggung jawaban oleh Allah kita hidup dikasih kehidupan maka kita kembali kepada Allah membuat laporan membuat apa pertanggung jawaban kulau panjenengan kepada Allah semoga semuanya nanti dapatkan ridho amin jadi apa bu ibaratnya golek sangun ini kapan kita mati tidak tahu ini dengar ini dengar ditutur luhuripun kan jeng sunan ini dengar baik-baik ini bahwa sejawa ini lihat benar bisa diterus lihat rasa yang menengar apapun dengar pesan berikut ini ya 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 pak lura rupanya umat panjenengan itu suka campur sari lihat ayat koran gak ada yang ngaut belas tapi lihat lagu langsung ngaut wis banter semangat pede salah pisan itu mah lagu campur sari jenang gulo ini pintu terluhuripun kan jeng sunan ya nasihat akung berapa tahun kita hidup di dunia nanti? tidak tahu orang jawa matur orang indonesia bilang saya tidak tahu orang barat mengatakan I don't know how long my age saya tidak tahu berapa panjang umur saya orang Cina mengatakan wopo cetao ta meyu kau suwo wana li cetao ma ciyu sang ti cetao emang bapak ngerti artinya? a u a u a u padahal ngerti artinya gula diteko ya po yora roh ora roh pak itu tadi artinya ngibu wopo cetao tentang umur itu lho saya tidak tahu wopo cetao ta meyu kau suwo Tuhan gak pernah kasih tahu saya wana li cetao ma dari mana saya tahu hanya jawabannya hanya satu ciyu sang ti cetao hanya Tuhan yang maha justru karena hanya tahu itu Allah tentang umur kulopan jenengan gieh maka kula namung sakit ngimutakan dumateng kulok ya mbak terutamalan dumateng pan jenengan ingkang rawo sedaya menikau ingdalu menikau napa sing kedah kula pan jenengan yang muti pak bu napa sing kudu dilingi pak bu ngeling ngana yansira bakale nah ini baru benar tapi suaramu cilek guyan pokoknya karena bunya itu tidak usah nesuan sampai nesu bededek dewi hatimu ya saya tuh lenda guyan itu gak enak ngibu nge eleng yansira bakale nah paman jaman wis katus jaman idan lenda milo idan oh panjen wong idan kabe jaman bule idan sing da milo idan selah eh pak ngomong agak ketuman mana ya sing da milo idan selah sapa wongkang selamat yuk iku wongkang eleng lan waspodo bapak i langsung seneng motoni cemloret kok ngerti bunya ini eleng karu genda aneh waspodo karu bujuni cek gak gunangan hacur hacur lelah pak aku ngomong eleng waspodo samian guyang-guyu ayo jadi eleng karu pacari oh waspodo wongkang eleng lan waspodo yansira bakale mati dan pertanyaan kita sudah siapkah sanggung mati kita kapan rek siabe kan saya sudah matur tadi matian itu bisa terjadi kapan dimana saja dimana saja dalam keadaan nafas saja lelah gak siap-siap sanggungnya terus kapan rek ayo muka-muka kula panjang dengan sami-sami nyanyi bun kaligusi Allah do'allah do'allah gusti mungkin jangan kau berpikir sanggung matimu itu hartamu pangkat kedudukan menangkursi jabatan kekuasaan ketampanan kecantikan ketenaran ilmu pengetahuan oh itu semuanya tidak akan berlaku kalau kita tidak bisa untuk membelanjakan dan menjalankan sesuai titahnya Allah betul sanggung mati tutup mas roh jebrana sanggung mati bukan gemerlapnya dunia ibu nge nerima yang pantung nge ya mulih obrak kabu apa 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 mulai ngaji bengar bengor sampean mau kan gak roh gak teko toh di masjid ada pengajian sampean kan gak teko aku aduh aku baru sadar pak oh sing lanang seneng Alhamdulillah bu gue sadar sik tau pak, rasa alhamdulillah sik terus ya apa lho bu sampean jadi sadar sadar apa jali aku baru sadar sik tau sik tau ya Allah pak apa bu ya aku baru sadar sik tau sik tau sik tau tenang ya bu bersyukur ya bersyukur cintin si tau belakon bersyukur hanya disampean iku pak aku oleh sampean iku termasuk apes ada ada sik lanang itu bukan ditembak di beredar dada 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 Masya Allah iya aku disik gua gak rabi harus sampean nasib ku aku ya getun ya ada 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 terus pacarmu alah kayaknya apa pacarmu itu kok gak kawin apa dulu ya iya ada mbak lamar di sik yang ini apa milih tebul ya bu belakon aku apa pacarmu alah sampean kepingin temenan iya bu apa lagi kok yang ini jadi lura dada dada kok seharian ini yang lain iya bu kok ngomong ngomong belurah ya ga jak lura suki ketep awet awet aja komploh jadi saya rasa digetunu bersyukur baik quem langsung kesel ngurusi yang Oh syukuri apa yang ada Hidup adalah Tetap jalan di hidup ini Melakukan Hei, tuwek-tuwek ngerti The Massive Masya Allah, Pak Mas tuwek loh, ngerti The Massive Tak jelok sampai ngewek nyanyi Bu, lihat baik-baik bunyai Lihat, lihat, pandangi saya semuanya Kalau bapak gak usah Saya takut kalau bapak pandangi saya ya Lihat baik-baik Bu, gak usah bingung Di tukang ini emas gelang talung pecis rojo brono Lihat bunyai Gak ada emas di tubuh saya Aku lu gak tau gak emas-emasan Loh, maksud saya gak pernah pake emas Ayo, siapa yang ngomong disimpen dikumau Lelah, apa nyimpen emas Lelah ditukang ini bojo ya tigawe loh Apanya nona ditukang, no kok Soalnya bojo ku ini was ngerti Halah, tan mewan gak usah ditukang ini emas ya gak apa-apa Mas yung gawe gelang abang ini Nempel di kulit putih Dasar ayu ya tetap ayu Jadi suami saya itu udah tau Halah, kan gak emas Tempel di kulit mu Kodok kuningi Cari wong sugi ini Cangkemi wong larat ya kaya tanwe waiko Jadi kita ini jadi kona Merasa cukup Gak nuntut wong lanang Tok Wong lanang dituntut sampe Maka nih kita delok-delon Seng wedok luwam lulemu Seng lanang Kakek yang dijaluin mas, dijaluin ini Coba laki-laki itu ya Kalo seng wedok merasa cukup Gak nuntutan karo seng lanang Bojo niki ya awet ganteng Awet enam Kaya bojo ku ngana Eh, nak ngomong ngelak berarti ngiri Eh, hajian delok rana terus Balik deh nih Oh iya, cejer karo pak lurang ini Wah, subhanallah Allahumma sodiala muhammad Loh, tulahan Laksin delok rana terus Ceng cerah makineng-kinek Sebelah kiri nih pak lurang Eh, tak boleh nih Sang umati Tutup mas Rojo Brano Kalo begitu apa? Kalo bukan mas Rojo Brano Sang umati kita yang sebenarnya Nanging iman Serta amal Kamu tanah Maka dengan demikian Berakhir sudah pertemuan kita Pada malam hari Loh, ngejirak ngewes Ya apa sih sampe ngeperasanya gak pengen Loh, jam setengah lo sampe ngek kroso Masya Allah Kulah pun kroso bengkong Ya sampe ngek lung gudok Kulah ngek kok pencak silat Ngekarep ngek nih Gak mesak nih Yang ngunuk ngek lupak Ibu iku seneng ane Kak kroso Loh, ngekarep ngek Yang terpenting bukan masalah Lamanya ceramah Tapi yang penting Kulopan jenengan memahami ngek Pokoknya wong Lek solat Ibadah yapi Siji Makin dekat sama Allah Ringkesan ngek Nomor loruh makin baik Sama manusia Nomor tiga Makin seneng dikir Melasakan kelezatan iman Nomor empat Yaitu selanjutnya Seneng yaitu Oh nomor empat selanjutnya Jauh dari maksiat Dan nomor lima Seneng tetulung marangsa podo-podo Oran duwi roso Kikir bahkil pelit Maka hari ini Semoga ngek Saya juga menyampaikan Duma tengkapan jenengan semuanya Yang kak ngerawuh Dalum ngekok Selamat menunaikan ibadah puasa Di bulan suci Ramadan Yang sebentar lagi kita akan tunaikan Semoga puasa kita Diterima Allah Moga Dungo sarang-sarang ibu pak Ibu Ayo Digocei Anaknya kabeh Moga Kula sawatara Anye nyewun Duma tengk Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Mugi-mugi Kula panjen dengan Pikantuk barokah Pikantuk manfaat Unggak oleh Haji waunggi Dan kita Diberikan Sama-sama Yaitu Kekuatan Untuk menjalankan Dalam kehidupan Sehari-hari Ayo monggo Benar-benar sunyi Tidak ada suara Kecuali mengagumkan Asma Allah Tidak ada suara Kecuali untuk menyebut Asmanya Ibu ditotorin Ayo istighfar Sarang-sarang Pas Mangele Pas Kulandung Panjen dengan Amini Dalam hati Mawon Bener-bener Kusuk Ingat Kanan kiri Kulo panjen dengan Ini Ada puluhan ribu Malaikat Allah Dibar Doanya Para Malaikat Insyaallah Mustajabah Ayo Monggo Pak Istighfar Sarang-sarang Monggo Astaghfirullah Al-Nadhim Astaghfirullah Al-Nadhim Astaghfirullah Al-Nadhim Inna Allah Ghafurn Rahim La Ilaha Ilaha La Ilaha 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 Muhammed Wassun Allah Astaghfirullah Al-Nadhim Astaghfirullah Al-Nadhim Astaghfirullah Al-Nadhim Inna Allah Al-Nadhim Ghafurn Al-Nadhim La Ilaha Ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Astaghfirullahaladzim 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 Innallaha Gafurur Rahim La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Onggungi pak bu Madab mantab yang arsan ikusi Allah A'udhubillahi minas syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan syakirin Hamdan yuafini amahuwa yukafi umat jidah Ya Rabbana laka alhamdul Kamayan bagi lijalali wajah ikawadimi syultani Allahumma sali wa salim ala syihidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Ya Allah Alhamdulillah Puji syukur Kawula kawulom niko Ya Allah Kawula torah kendumateng panjenengan Ya Allah Kami panjatkan puji syukur Kehadiratmu Atas segala limpahan nikmat Dan karuniamu selama ini Ya Allah Engkau dat yang maha rahman rahim Ya Rabbun Allah Ya Rabbun Allah Rabbun Allah Ya Allah Engkau maha mendengar lagi Maha mengetahui diri hamba-hamba ini Kami ya Allah Yang bersimpuh dan penuh najat di hadapanmu ini Engkau maha tahu siapa diri hamba-hamba ini Kami yang sering berbuat salah hilap Bahkan berlaku dosa Maka zat yang maha pengampun lagi Maha penerima tobat Kawula nyuhundumateng panjenengan Ya Allah Ampuni segala dosa-dosa kami Ampuni segala salah hilap kami Ampuni gedaliman-gedaliman kami Ya Allah Ampuni orang-orang yang pernah kami zolim Dan ampunilah orang-orang yang pernah berbuat zolim kepada kami Ya Allah Jadikanlah kami dan saudara-saudara kami ini Menjadi ahli ibadah Jadikanlah kami menjadi ahli tahajud Ahli saw Ahli zikir Ahli sodakoh yang tudus Dan ahli amal yang istiqamah Dan jauhkanlah kami dari berbagai penyakit hati Ya Allah Jauhkanlah kami dari sifat sombong Iri dengki Fitnah Hasud dan dendam di dalam jiwa kami Wahai Allah Dalam kesempatan ini pula Kami mohon ampunkan atas dosa orang tua kami Ya Allah Kalau masih hidup Tunjukkan ke jalanmu yang lurus Dan kalau orang tua kami Di antara kami yang berkumpul ini Keduanya sudah engkau panggil lebih dahudu Ya Allah Ampuni dosa-dosa ibu bapak kami Sayangi mereka ya Allah Sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil Dan muliakanlah orang tua kami dunia akhirat Rabbana zalamna anfusana wa ilam tawfillana Watarhamna lanakunana minal khashirin Allahumma fillana waliwalidina Warhamhumma kamarabbayana sigara Ya Allah Hanya kepadamu kami menyembah Dan hanya kepadamu Ya Allah Kawlonyuwantitulungan Wahai Allah Ya Nur Ya Allah Ya Nur Allah Ya Nur Zat yang maha memberi cahaya Cahayai penglihatan kami Pendengaran kami Dan hati kami dengan cahayamu Cahayai kami dan keluarga kami Dengan sinar taufik dan kidayahmu Ya Allah Ya Allah Karuniakanlah nikmat terbesar Atas kami dan keluarga kami Nikmat iman Nikmat islam Tetapkan kami dalam iman dan islam Illa yaum mila ayam Ya Allah Kami sadar Usia kami semakin hari Semakin berkurang Jangan kau biarkan Ya Allah Dosa-dosa kami Terus bertambah Waktu untuk kami Begitu terbatas Cepat Atau lambat Kami suatu saat Harus pulang Pulang menghadapmu Mempertanggungjawabkan Segala-galanya padamu Maka Ya Allah Jadikanlah umur yang kau karuniakan Kepada kami ini Menjadi umur yang barakah Jadikanlah sisa umur hidup kami Ya Allah Menjadi sebaik-baik dan seindah-indahnya umur Dan jadikanlah sisa umur hidup kami Bermanfaat Fid jinni wal ukhrari Maka Ya Allah Bekali kami dengan sebaik-baik bekal Bekali kami dengan keimanan yang sempurna Keyakinan yang benar Hati yang kusuh Lisan yang senantiasa berzikir Menyebut asmam Albu yang terus bergayut padamu Ya Allah Jadikanlah kami Ya Allah Dan saudara-saudara kami ini Ya Allah Menjadi hamba-hamba yang engkau cintai Ya Allah Maka berikanlah kami kesempatan Panjang umur barakah umur kami Ya Allah Sehatkan badan kami dan lapangkan rezeki kami Allah beri kami kesempatan menebus segala dosa-dosa kami Beri kami kesempatan untuk berbuat kebaikan lebih banyak lagi Dan beri kami kesempatan taubat atas segala dosa kami Beri kami kesempatan taubatan nasuha Beri kami kesempatan taubat sebelum maut kami tiba Rahmati di dalam maut kami kelak Ya Allah Dan Ya Allah Naungi kami di bawah naunganmu Ya Arhammarrahimin Kalau suatu saat Ya Allah Engkau berkehendak memanggil di antara kami yang berkumpul ini Panggillah kami dalam keadaan husnul khutimah Allah Berangkatkan kami menghadapmu kelak Dibarengi dengan ridomu Dibarengi dengan kalimat tauhidmu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya Allah Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut Ringankan hisap kami kelak di padang masyar Selamatkanlah kami Fijinni walukharawi Abahumma inan as'alu keimanan kamilan Wa yaqinan syariqah Wa qalban khasyian Wa lisanan zakiran Wa taubatan nasuha Wa taubatan qabla maut Wa rahmatan inda maut Wa mafiratan ba'dal maut Allahumma hawvin alayna fi sakaratil maut Wa nadjata minan nar Wa alafwa inda hishq Rabbana la tusikulubana Ba'da idha hattaid anu'ahab lana mila tunggar rahmah Inna ka antal wahhab Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah waqina adaban nar Wa adakhin al jannah tamah al-abrar Ya aziz ya ghafar Ya rabbal alamin Subahana rabbika rabbil isyati amayasifun Wassalamun ala mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Kirang langkungi pun agin kabulu matur Kabulu nyugun agungin bangaksami Terima kasih mohon maaf lahir batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mohon maaf